Jadi hari ini guys, aku akan kasih tau kalian caranya bikin muffin pisang super lembut dan anti gagal dan gak pake mixer guys Pertama-tama ini 3 buah pisang kita hancurkan pake garpu atau sendok Sampai hancur banget, sampai lembut begini Kemudian kita masukkan 1 butir telur, kemudian diaduk lagi, tidak usah pake mixer 60 gram brown sugar, kemudian 50 gram gula pasir Kemudian kita aduk lagi, seperti ini Lalu kita tambahkan 1,4 sendok teh vanili cair, seperti ini Lalu kemudian kita aduk lagi, aduk sampai lembut dan gak usah pake mixer Kemudian ini 100 gram margarin yang sudah dilelehkan Lalu kemudian 190 gram tepung terigu, kemudian diaduk ya guys Diaduk aja seperti ini, kemudian setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue, dan kemudian dicampur seperti itu Lalu ditambahkan sejumpur garam, dan kemudian 1,4 sendok teh pupuk kayu manis Kalau kalian gak punya boleh skip yang ini, dan kemudian kita aduk lagi, agak susah ngaduknya sambil videoin Oke, lalu kita aduk balik menggunakan spatula sampai merata, seperti ini Jadi tampilannya memang agak brown gitu, karena pake brown sugar Kemudian ini additional ya, kita masukkan choco chip secukupnya Kalau kalian gak punya gak apa-apa juga Lalu masukkan satu persatu ke muffin cup guys, seperti ini Ya, kita tambahkan choco chip diatasnya, dan irisan pisang, seperti ini Lalu kita oven selama 25 menit, dengan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Jadinya seperti ini, dan kita lihat ini dalamnya empuk, lembut, dan anti gagal Silahkan mencoba guys Sampai jumpa guys